Intro Halo Sobat, kembali lagi bersama kita di channel Kesehatan Intro Vaksinasi COVID-19 mulai dilakukan Hal lain dengan harapan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity Dan menekan resiko kematian atau gejala yang lebih parah akibat infeksi COVID-19 Keberhasilan kerja vaksin sangat dipengaruhi Sobat oleh kekuatan sistem imun tubuh Untuk itu ada beberapa hal nih yang bisa diupayakan agar vaksin COVID-19 bekerja efektif pada tubuh kamu Kira-kira apa saja kah itu? Simak video ini sampai akhir untuk menemukan jawabannya Inilah dia wajib tonton ini 5 persiapan penting sebelum vaksin COVID-19 versi dari channel Kesehatan Vaksinasi COVID-19 8 bulan sudah nih pandemi COVID-19 menjajah negara Indonesia Sejak pertama kali dilaporkan kasus infeksi pada 2 Maret 2020 lalu Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi dampak dan menghentikan transmisi terjadi di masyarakat Meski hingga saat ini penularan infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini masih terus terjadi Program vaksinasi pun diharapkan menjadi jalan untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini Namun sobat para ahli mengakui bahwa rencana vaksinasi COVID-19 jelas memerlukan persiapan yang sangat matang Saat ini Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terlibat dalam uji klinik salah satu kandidat vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Sinovac Perusahaan biotek asal China Peninjauan langsung vaksinitas produksi vaksin di China telah dilakukan Hingga pelaksanaan uji klinik fase ketiga di kota Bandung terhadap 1620 relawan Serta persiapan sistem satu daya terintegrasi guna memastikan kelancaran dan ketetapan sasaran vaksinasi nantinya Vaksinolog Dr. Dirga Saktirambe mengatakan sebenarnya Setelah vaksin nanti datang, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 jelas akan dilakukan seoptimal mungkin kepada masyarakat Agar herd immunity atau kekebalan kelompok menjadi terbentuk Namun pekerjaan rumah yang besar yakni ialah kesiapan pemerintah Yang terkait beserta masyarakat sebelum program vaksinasi COVID-19 nasional itu diterapkan Saat vaksin nanti datang, maka daripada itu sembari menunggu vaksin COVID-19 Dirga pun menuturkan ada beberapa hal terkait vaksin COVID-19 yang perlu dipahami oleh masyarakat Agar program tersebut benar-benar sesuai target yang diharapkan Jadi kita harus siap-siap nih sobat sebelum divaksin, jangan takut ya Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Sebelum divaksin, ketahui fakta tentang Sinovac Jangan takut divaksin sobat Pertama, yang perlu diketahui yaitu vaksin adalah produk biologis yang sangat rentan pada perubahan suhu Oleh karena itu, umumnya vaksin perlu disimpan pada suhu 2 hingga 8 derajat celcius Dan suhu ini harus dijaga dari pabrik sampai ke puskesmas Ini yang disebut dengan cold cane atau rantai dingin Hal yang perlu diketahui selanjutnya, bahwa Indonesia memiliki BUMN farmasi yang terpercaya Yaitu Bio Farma, yang sudah memproduksi vaksin untuk diekspor ke 106 negara lebih Dan sudah diakui oleh organisasi kesehatan dunia Ini tugas kita nih untuk bersama menjaga cold cane itu Jangan percaya hoax tentang vaksin ya sobat Jadi nih, sambil menunggu proses kedatangan vaksin dan vaksinasi covid-19 dilakukan Masyarakat diimbau agar perlu mengetahui informasi yang benar terkait vaksin ini Informasi yang benar dan terpercaya akan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat Dan mengurangi keresahan Serta keraguan yang timbul dari penyebaran informasi yang tidak benar terkait vaksin Karena sekarang banyak sekali informasi yang tidak benar sobat Vaksin apapun yang sudah mendapat izin edar dari badan pengawas obat dan makanan Sudah dipastikan efektivitas dan keamanannya Program vaksinasi bukan yang pertama di Indonesia loh, seperti diketahui nih Sebelum adanya pandemi covid-19 terjadi Program vaksinasi yang dikenal dengan program imunisasi rutin Sudah sejak dulu diterapkan di semua negara, termasuk Indonesia Sehingga bagi Indonesia melaksanakan program vaksinasi bukanlah hal yang pertama kali Oleh karena itu kata Dirga, proses distribusi vaksin di Indonesia dari Aceh sampai Papua Sudah menggunakan sistem cold cane yang baik hingga ke perlosok negeri Masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi covid-19 nantinya adalah orang dengan kondisi sehat Serta diberikan hanya kepada dewasa dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun Tapi dokter atau tenaga kesehatan yang menjadi petugas pasti akan melakukan pemeriksaan atau screening sebelum diberikan vaksin Jadi penting ya, pada hari tersebut kita merasa sehat secara umum Setelah mengetahui fakta tentang vaksin sobat, pasti kita akan jauh lebih siap ya ketika sewaktu-waktu mendapat giliran tersebut Selalu laksanakan protokol kesehatan 3M tetap harus dilaksanakan sobat Keberadaan vaksin diakui sangat penting dalam mengendalikan pandemi covid-19 ini Tetapi hal yang perlu disadari, vaksin tidak seketika memusnahkan pandemi Kita pun harus sadar, vaksin tidak bisa seketika menghilangkan pandemi ya Karena ada proses distribusi yang memang panjang Belum lagi jumlah penduduk kita yang lebih dari 260 juta jiwa Oleh karena itu, sembari menunggu vaksin covid-19 Dan bahkan sampai vaksinnya ada nanti Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dengan 3M Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman Program vaksin akan dilakukan selama 15 bulan dan dibagi menjadi 2 tahapan Yaitu dimulai dari Januari 2021 hingga Maret 2022 mendatang Waktu ini pun terbilang cukup panjang Ingat pemerintah perlu melakukan persiapan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat luas Kedati vaksin sudah tersedia dan mulai diedarkan Bukan berarti masyarakat bisa mengendurkan protokol kesehatan yang setahun ini telah digaungkan Jaga pola hidup sehat Sebelum di vaksin, sobat, agar kondisi tubuh dalam keadaan optimal Kita harus menjaga pola hidup sehat ya Misalnya saja nih, kita harus menghindari minuman beralkohol Konsumsi alkohol disebut bisa mengurangi kemampuan kerja vaksin Dalam beberapa minggu pertama setelah penyuntikan Pasalnya, alkohol bisa mengganggu kerja imun Sehingga tubuh akan kesulitan melawan infeksi virus yang masuk ke tubuhmu Selain itu juga, kita pun wajib nih untuk menghindari stres Stres sangat berpengaruh pada kerja imun loh, sobat Terlebih stres berkepanjangan bisa meningkatkan produksi kortisol dan stres oksidatif pada tubuhmu Sekaligus menurunkan tingkat limfosit atau sel darah putih yang berfungsi mencegah infeksi Makan makanan sehat pun perlu dilakukan Vaksin tidak bekerja secara instan ya Maka itu mengkonsumsi makanan bergizi Bisa mempengaruhi potensi efektivitas kerja vaksin pada tubuh Usahakan untuk makan makanan yang kaya akan antioksidan Vitamin dan mineral sebelum menerima suntik vaksin Menjaga sistem imun sebelum disuntik vaksin sangatlah penting Pastikan kamu menuhi asupan gizi dan vitamin harianmu Sebuah perusahaan di Boston bahkan memasarkan FACIPERB, campuran vitamin C, A, dan D3 Dicampur seng, selenium, asam amino, dan probiotik Suplemen ini sobat diyakini mampu nih Membantu mencegah sistem kekebalan tubuh Lalu siapkah kalian mengkonsumsinya? Tidur cukup selama 7 hingga 8 jam pun disebut-sebut Mampu meningkatkan kerja sistem imun Bahkan sobat menurut studi dari International Journal of Behavioral Medicine Pada orang-orang dengan jam tidur kurang dari 5 hingga 6 jam Sehari efektivitas vaksin menurun hingga 50% Selain itu olahraga pun disebut sebagai salah satu cara efektif Untuk meningkatkan kerja sistem imun Maka itu tak ada salahnya ya berolahraga beberapa waktu Sebelum menerima suntik vaksin Atau lebih baik olahraga bisa dijadikan bagian dari gaya hidup Untuk meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi Jangan lupa minum obat alergi dan tinggalkan obat penghilang rasa sakit Beberapa kasus melaporkan kekambuhan alergi setelah disuntik vaksin COVID-19 Dari Moderna dan juga Pibuzer Karena itu, spesialis alergi dan imunologi di Northwell Holt D. Great Night Blanca Kaplan menyarankan Untuk tetap mengkonsumsi obat untuk alergi seperti obat anti-histamin sebelum vaksin Kamu pun tidak boleh menghentikannya sebelum vaksinasi dilakukan Seperti kata Kaplan Seperti dilansir pula di laman web MED Kaplan pun menyarankan kita untuk tetap mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit Selama ini, beberapa orang mengira bahwa mengkonsumsi obat anti-inflammasi non-steroid Seperti ibuprofen 6% atau aspirin sebelum vaksinasi akan mengganggu respon imun terhadap vaksin Padahal tidak ada data ilmiah yang mendukung hal itu, Sobat Tetapi obat NSAID dapat memicu reaksi alergi pada beberapa orang Karena itu, tenaga kesehatan tidak mengetahui dengan pasti apakah dan bagaimana NSAID Mempengaruhi reaksi alergi terhadap vaksin COVID Kaplan pun menyarankan agar tidak mengkonsumsi NSAID 2 jam sebelum atau setelah vaksin Nah, jangan khawatir lagi ya Sobat Asalkan kita melakukan persiapan dan tetap tenang Vaksin tidak akan membahayakan lho Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian Jangan lupa share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Sekali lagi, mari membangun channel kesehatan ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton